Pertama dari Kabupaten Ngada, Kampung Bejo yang terletak di Desa Ubedo Lumolo I, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada melakukan lockdown mikro akibat dari 31 warga terpapar COVID-19 berdasarkan hasil rapid antigen. Kampung Bejo merupakan pemukiman penduduk terdapat dua dusun dengan jumlah 75 kepala keluarga serta 365 jiwa. 31 warga yang terpapar COVID-19 merupakan klaster pesta sambut baru. Kabupaten Ngada terus mengalami lonjakan kasus masyarakat yang terpapar COVID-19. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dengan tetap berkumpul tanpa menjaga jarak ataupun mengenakan masker dengan baik dan benar. Hal ini memicu bertambahnya pasien COVID-19 di Kabupaten Ngada. Di tengah program vaksinasi, pemerintah selalu menghimbau dan melakukan edukasi terkait pentingnya mentaati protokol kesehatan secara ketat. Tetapi masih banyak masyarakat yang enggan melakukan himbawan pemerintah sehingga berakibat fatal bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kampung Bejo saat ini melakukan karantina masal dengan tetap berada di rumah masing-masing karena 31 warganya terpapar COVID-19. Situasi di Kampung Bejo yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Bejo dan Dusun Resi, terlihat sepi dari aktivitas masyarakat. Stefanus Dena, relawan yang merupakan warga Kampung Bejo yang tidak terpapar COVID-19 bersama warga lainnya, menjaga secara ketat pintu masuk dan keluar dari dan melalui Kampung Bejo untuk mencegah adanya pelintasan dari warga, baik yang dari dalam kampung maupun yang datang dari luar kampung. Ada 31 orang yang terpapar, sebetulnya di dalam kampung kita ada dua dusun, Dusun Bejo dan Dusun Resi, hanya dia berada dalam satu pilar perkampungan. Nah, dari dua dusun ini, ada 31 warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Dan itu sudah direpit, sudah disebebantikin pada hari Senin sampai dengan hari Rabu. Yang positifnya, sebanyak 31 orang. Warga Kampung Bejo yang saat ini menjalani karantina masal sangat membutuhkan perhatian pemerintah dalam bentuk pasokan makanan, agar tidak mengalami kekurangan bahan makanan selama menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Ngadal, Leksi Nunu, TVRI NTT Terima kasih. Terima kasih.